Pendiri kota Pontianak Pendiri kota Pontianak Mereka datang kemari Menjadi sultan Menjadi sultan Menjadi sultan Menjadi sultan Ada yang bertanya Apakah kamu tidak bosan Setiap hari membahas Habib terus Setiap hari Habib terus Hubab Habib, hubab Habib Apa tidak bosan Ya sebenarnya itu bosan ya Setiap hari membahas Habib, membahas Habib terus Tapi ya bagaimana lagi Itu kan demi Memberikan edukasi atau penjelasan Kepada rakyat di negeri ini Agar paham dan tahu Bahwa Habib itu Menurut kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Itu nasabnya itu tidak terkonfirmasi Tersambung kepada kanceng Nabi Dan sebagaimana juga kita ketahui Selama ini rakyat di Indonesia Itu kan belum banyak yang paham Kalau Habib itu Nasabnya itu tidak tersambung kepada kanceng Nabi Jadi orang-orang di Nusantara Terutama orang-orang Nadihin Itu kan menghargai para Habib Itu karena percaya bahwa Habib adalah Keturunan kanceng Nabi Jadi mereka itu menghargai para Habib Itu bukan menghargai Habibnya Tapi menghargai kanceng Nabinya Namun setelah adanya tesi ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Keyakinan dan kepercayaan itu kan Akhirnya pudar Bahwa ternyata para Habib Hingga saat ini tidak bisa membuktikan Kalau mereka adalah keturunan kanceng Nabi Itu berarti memang para Habib Itu bukanlah duriah kanceng Nabi Dan kalau dibilang bosan Ya bosan Setiap hari cuma bicara soal Habib Tapi Ini tadi Ketika kebosanan itu muncul Tidak sengaja saya melihat di WA Ada Ceramah seorang Habib Habib yang mungkin perlu dibahas ya Ini Habibnya namanya Zainal Asegaf ini ya Kita simak videonya ya Ibni Husin Ibni Ahmad Al-Ghadri Ibni Husin Ibni Ahmad Al-Ghadri Pendiri kota Pontianak Pendiri kota Pontianak Kalimantan ya Mereka datang kemari Menjadi Sultan Menjadi Sultan Jadi Habib ini asli pribumi Maksudnya gimana coba Mereka datang kemari Menjadi Sultan Jadi Mereka datang kemari menjadi Sultan Habib ini asli pribumi Habib ini asli pribumi Jadi mereka itu datang kemari Menjadi Sultan Jadi mereka ini asli pribumi Ini agak bingung juga Karena disini di awal dia bilang Mereka ini datang kemari Datang itu kan berarti Bukan berasal dari tempat yang sama Artinya berasal dari tempat lain Kemudian datang ke suatu tempat Kemudian menjadi Sultan Nah itu adalah pendatang Tapi kenapa kok disini dia bilang Dia datang Ketempat itu Kemudian dia adalah Orang pribumi Ini gimana maksudnya Ulang sekali lagi ya Pendiri kota Pontianak Pendiri kota Pontianak Mereka datang kemari Menjadi Sultan Menjadi Sultan Jadi Habib ini asli pribumi Jadi Habib ini asli pribumi Rajanya Nah rajanya pribumi Alhamdulillah Jadi Dia pendatang Kemudian menjadi pribumi Jadi kalau ada yang bilang Bahwa Habib adalah pendatang Itu bodoh Nah ini bagaimana ini Menurut pendapat anda Jadi dia bilang tadi Mereka datang kemari Kemudian menjadi Sultan Dan Habib ini adalah pribumi Malah pusing ini Coba ya Al-Qadri Pendiri kota Pontianak Mereka datang kemari Menjadi Sultan Nah mereka datang kemari Menjadi Sultan Ya jelas ya Jadi Habib ini asli pribumi Jadi Habib ini asli pribumi Rajanya pribumi Jadi kalau ada yang bilang Habib itu pendatang Boong Bodoh Oh gitu Jadi kalau ada yang bilang Habib itu pendatang Bodoh dia Ini gimana ya Mungkin anda Punya jawaban ya Dan kalau kita Lihat di sejarah Itu ya Para Habib ini memang pendatang Faktanya itu Jadi mereka ini kan Didatangkan oleh Belanda Jadi kala itu Belanda Tengah menjajah negara kita Nusantara Kemudian karena Mungkin Belanda itu Kondisinya itu Terdesak atau bagaimana Saking banyaknya Perlawanan yang dilakukan oleh Orang-orang Nusantara Ya akhirnya Mendatangkan Para Imigran Salah satunya adalah Imigran dari Yaman Kemudian dilebeli Menjadi Habib Kemudian dilebeli juga Sebagai cucu Nabi Dan dari kalangan mereka Itu yang terkenal Itu adalah Habib Usman bin Yahya Atau Mufti Batavia Dan kejadian itu Terjadi Sekitar Abad Ke-19 Jadi mereka ini Datang ke Nusantara Itu karena Didatangkan oleh Belanda Tapi kalau Menurut si Habib ini Mereka datang Misalkan yang dia ceritakan Itu di Pontianak ya Tapi ini juga Perlu di Perlu di cross-check lagi Tentang sejarahnya Pendiri kota Pontianak ini Karena dia bilang itu Pendiri kota Pontianak itu Adalah seorang Habib Seorang pendatang Dan dia adalah Asli beribumi Yang memang agak Membingungkan Pendatang Tapi asli beribumi Ya tapi Biarlah nanti Biar ahli sejarah Yang akan meluruskan Tentang pendiri Kota Pontianak tersebut Yang kita bahas itu Tentang Habib Ini memang Faktanya memang pendatang Jadi bukan orang beribumi Jadi pada abad ke-19 Itu kan mereka Didatangkan oleh Belanda Kemudian Sebagaimana kita Lihat selama ini Dalam kehidupan Sehari-hari mereka Itu kan mereka itu Terkesan tertutup Jadi pergaulan mereka Atau pernikahan mereka Itu kan hanya Sesama klan mereka saja Hanya sesama Habib Hanya sesama Orang-orang dari Yaman itu Jadi jarang Kalau Orang dari mereka Misalkan perempuan dari mereka Itu menikah dengan Lelaki Nusantara Atau lelaki Peribumi Nusantara Jadi kebanyakan itu Yang perempuan itu Menikahnya juga Dengan orang-orang Dari Yaman tersebut Karena mungkin itu Aturan mereka Dan selain itu Kalau kita lihat Di Indonesia Itu kan Tempat tinggal mereka Itu juga Komplek-komplek ya Jadi tidak Membaur Atau tidak Menyatu dengan Orang-orang di Indonesia Tapi punya komplek Tersendiri Dan kalau dalam sejarah Juga Para Habaib ini Atau para imigran Dari Yaman Itu ditempatkan oleh Belanda Pada kelas nomor 2 Jadi Kelas nomor 1 Itu adalah Eropa atau Belanda Kelas nomor 2 Itu adalah Para imigran ini Dari Mana? Yaman Kemudian dari India Cina Dan lain sebagainya Sementara orang Peribumi Nusantara Itu dianggap Atau dijadikan Kelas terendah Atau kelas nomor 3 Padahal Orang Peribumi Nusantara Itu adalah Pemilik asli negara ini Pemilik asli Tanah air ini Tapi oleh Belanda Itu dijadikan Sebagai Kelas terendah Ini kan Salah satu Bentuk penjajahan Kemudian Kaitannya dengan Apa yang dilakukan oleh Para Habaib di Indonesia Selama ini Hal-hal seperti itu Kadang juga muncul Jadi kan ada Semacam Ungkapan Atau anggapan Kalau Habaib ini Seperti majikan Karena mereka Mengaku sebagai Cucu Nabi Sehingga Orang-orang di Nusantara Atau di Indonesia Yang kebanyakan adalah Umat muslim Itu kan menghargai mereka Karena menganggap mereka Itu adalah Cucu Nabi Namun Kadang-kadang Kita juga melihat Beberapa Yang kebanyakan Ini kan sebuah perbandingan Yang sangat melecehkan Orang-orang Kan Kanceng Nabi Kan seperti itu Tentu saja Kajikan Nabi Tentu saja Kanceng Nabi Kanan Menajarkan Kesetaraan Tidak Membeda-bedakan Jadi Kalau misalkan Para Habaib ini Mengaku sebagai duriah nabi, tapi kalau dalam kelakuan sehari-hari tidak mencerminkan akhlakul karimah sang nabi, ya otomatis rakyat di Indonesia ini akan mempertanyakan keabsahan mereka sebagai duriah ganceng nabi. Kemudian muncullah tesis ilmiah G.I.M.U.S.M.N. Al-Bantani yang secara jelas, tegas dan gamblang menyatakan bahwa nasab habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada ganceng nabi Nah dengan adanya tesis ilmiah tersebut, rakyat di Indonesia itu menjadi paham, menjadi sadar menjadi terbuka dan terang-benderang, selama ini ternyata cuma dibohongi cuma ditipu oleh pengakuan sepihak yang tanpa dasar dan tanpa pembuktian, yakni pengakuan sebagai cucu nabi, tapi tidak bisa membuktikan atas pengakuan tersebut. Dan semua itu menjadi pelajaran bagi kita semua rakyat Indonesia, agar jangan mudah tertipu, agar jangan mudah terbohongi oleh penampilan yang kelihatannya sok Arab-arapan yang kelihatannya alim tapi ternyata kadang-kadang ada juga yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kenakan ini cuma sebagai pelajaran saja bagi kita dan generasi yang akan datang agar lain waktu atau waktu mendatang itu tidak tertipu lagi dengan hal-hal yang seperti ini Ya Allah Ya Allah Ya Rahim Al-Mu'minin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-Mu'minin